Pada saat, tahun 2011, waktu itu Smash juga, ya dengan banyaknya bullying, dengan banyaknya hate comment ternyata. Sempat mendapatkan bullying juga, mungkin seperti apa sih? Dan pesannya dalam film ini tuh, apa, sama gak sih seperti yang dirasakan? Kebetulan memang yang aku belum, maksudnya baru-baru ini yang memang ter-highlight dalam pikiranku ya cyberbullying ketika aku, waktu itu sama anak-anak Smash yang dapat hate commentnya begitu banyak banget yang akhirnya bikin kita juga drop pada saat itu gitu. Dan ternyata memang sebenarnya cyberbullying tuh kata-katanya lebih pedes banget daripada memang yang bullying secara langsung. Mungkin kalau bullying secara langsung ada kekerasan, tapi ini lebih ke psikis mental kitanya aja karena kita dikata-katain gitu kan. Bukan kita doang orang tua sampai keluarga pun doang bawa-bawa. Jadi memang ketika baca sinopsis di sini, kebetulan relate sama apa yang pernah aku alami. Jadi, aku memang tertantang untuk main di film ini. Karena ini juga genre film yang baru buat aku. Dan pada saat itu juga banyak lah challenge-nya ketika aku harus merubah karakter aku menjadi anak sekolah. Padahal saat itu aku sudah tidak sekolah lagi dan waktu itu pun juga bertepatan dengan syuting film lain juga. Jadi, waktu syuting film teman tidur ini aku ada dua film yang syuting bertepatan samaan. Jadi, kita harus kejar-kejaran waktu, curi-curi waktu untuk bagi waktu ke dua lokasi ini. Jadi, serulah. Oke, bisa dibilang ini kan ada sebab, ada akibat. Mungkin sampai sekarang ada dampak gak sih buat Rafael sendiri tentang bullying itu sendiri? Jadi, kalau dampak, puji Tuhannya untuk saat ini sih, aku udah tahu cara menyikapi mereka itu seperti apa. Jadi, dari pengalaman-pengalaman yang aku sudah alami ketika aku dibully, mendapat cyber bullying itu harus seperti apa. Karena itu tadi yang aku bilang di dalam, kalau kita sekarang fokus sama orang yang nge-bullying kita, kita pasti akan stuck di situ-situ aja. Kita akan kepikiran terus, oh kenapa ya orang lain bilang kayak gini, oh apakah hak aku tuh seperti ini, apakah aku kurang ini, kurang itu. Tapi, ketika kita switch cara pandang kita, mungkin biarlah orang-orang yang berkomendasi negatif di sosial media atau dimanapun. Tapi, kita tetap fokus ke apa yang lagi kita pengen kerjain. Itu lebih work sih menurut aku. Itu yang sudah kita jalani pada saat tahun 2011, waktu itu Smash 2. Ya, dengan banyaknya bullying, dengan banyaknya hate comment, ternyata positifnya kita semakin dikenal sama orang. Tapi, ketika fokus kita berubah kepada pekerjaan kita, apa yang kita mau buat, akhirnya membuahkan prestasi saat itu juga. Jadi, yang ngomong jelek tuh bisa diem dengan prestasi-prestasi yang kita buktikan saat itu. Berarti, bisa dibilang udah mengerti dong antisipasinya kayak gimana gitu. Ya, saat ini ya. Jadi, kalo mereka tuh, kalo misalnya kita tanggepin, mereka tuh seneng gitu. Akhirnya, kita kan menjadi terpanji gitu. Kalo aku sih sekarang, ya kalo misalnya ada yang sangat mengganggu, aku hapus comment. Tapi, kalo misalnya ya udah. Kadang-kadang aku kalo misalnya posting apapun itu, aku jarang untuk melihat komen. Paling setelah posting, 5 menit setelah posting aku lihat komen, tapi setelahnya ya udah, aku biarin aja. Kalo menurut kamu, tentang perundungan yang bisa dibilang sangat banyak ya. Apalagi di sekolah gitu kan ya. Seperti apa sih kamu melihatnya? Sebenernya itu balik lagi ke lingkungannya si orang yang bully ini sih. Jadi memang mungkin dia di rumahnya punya, dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Apa dia lakukan di sekolah. Atau mungkin dia juga butuh perhatian supaya punya banyak teman. Akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Banyak aspek dimana yang akhirnya seseorang melakukan perundungan itu. Sedangkan tidak memikirkan dampak dari perundungan itu seperti apa. Jadi lebih ke selfish aja gitu. Jadi dia mencari aman dirinya sendiri, tidak memikirkan dampaknya seperti apa. Yang akhirnya juga merugikan orang yang membuli juga. Kayaknya dari faktor pengaruh lingkungan juga sih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.